GESAPO HADIR UNTUK MENGHABISI MUSUH-MUSUH HITLER Rudolf Diels muda punya codet hasil dua langgar seperti halnya Atos Korzeni, jagoan andalan Adolf Hitler untuk operasi khusus. Di zaman itu, codet hasil pertarungan anggar jadi simbol kejantanan anak muda, bahkan anak muda yang pernah makan bangku kuliah. Diels mendapatkan codet itu waktu kuliah. Laki-laki kelahiran 16 Desember 1900 di Taunus ini, menurut catatan Robert S. Wistrich dalam Hushu in Nazi Germany, 2013. 1938, pernah kuliah hukum di Universitas Marburg setelah 1919, selepas ia merampungkan dinas militernya dalam perang dunia. Irreputasinya semasa muda adalah tukang pesta, peminum, dan penggoda wanita. Anak petani ini masuk kementerian dalam negeri Prusia pada 1930 dan termasuk orang yang benci pada komunis. Dua tahun di kementerian dalam negeri, dia ditempatkan di seksi kepolisian. Diels yang lulusan hukum cocok dengan bidang itu. Semula, Carl Suffering adalah atasan Diels. Tak lama kemudian, Suffering digantikan Herman Gering. Orang ini adalah bekas perwira angkatan udara yang jadi sosok penting di Partai Fasis Nasional Sosialistis C. Dutz C. R. B. I. Terpartei, Nazi, pimpinan Adolf Hitler. Awal 1933, setelah Adolf Hitler jadikan selir, Herman Gering berusaha membentuk kesatuan polisi rahasia. Gering menemukan Rudolf Diels, polisi muda dan ambisius, dan menempatkannya ke Departemen Ia Kepolisian Prusia. Diels mengambil hati Gering, dan kerap memberinya informasi rahasia soal lawan politik, Tulis Robert Glateli dalam The Gestapo and German Society, Unforcing Racial Policy, 1933-1945-1990-29. Setidaknya, sejak akhir Januari 1933, dimulailah pencarian secara sistematis terhadap para fungsonaris Partai Komunis. Dalam Kepolisian Berlin, Diels memang membuat Departemen Khusus untuk melawan Komunisme. Akhirnya, demi melancarkan pekerjaannya, pada 26 April 1933, tepat hari ini 85 tahun lalu, satu organisasi baru dibentuk. Sebuah polisi negara yang bersifat rahasia alias Dagheime Staatspolizei, yang disingkat Gestapo. Diels menjadi kepala pertama dari polisi rahasia legendaris ini untuk sementara waktu. Setelahnya, dia tak begitu populer di Nazi, meski menikahi sepupu Gering, Hildegard Manesman. Tugas utamanya adalah untuk menghilangkan lawan politik kelompok sosialisme nasional, Nazi, dan Hitler, Seperti dituduhkan Herman Gring dalam pengadilan Nuremberg, lihat, Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1941-1 Oktober 1946, Proceedings, 1947-178. Betapa besar jasa Gestapo dalam konsolidasi kekuasaan Hitler dan Nazi di Jerman. Alhamdrepresi lawan politik masih menurut Robert Glatali, sebuah Undang-Undang 30 November 1933 membebaskan Gestapo dari jurisdiksi menteri dalam negeri Prusia, setelah itu, Gestapo pian membesar. Dalam perkembangannya, menurut pengadilan Nuremberg terhadap Gring, Gestapo berhubungan erat dengan Satuan Intelijen milik Angkatan Darat Kedua Jerman, Schützstafel, SS, bernama Dersitzer Heidsdienst des Reidsfuhrer SS, SD. Gestapo dan SD pertama kali dihubungkan bersama pada 26 Juni 1936. Setelah ditunjuk menjadi kepala polisi Jerman, Heinrich Himmler, dengan dibantu Gring, telah menempatkan Gestapo bersama kepolisian kriminal alias kriminal polizei, Kripo, sebagai polisi keamanan bersama juga SD di bawah Reinhardt Oidri Masih menurut pengadilan Nuremberg, kejahatan Gestapo adalah represi terhadap setiap oposisi politik rejim Nazi, suatu fungsi yang dilakukan dengan bantuan SD Gestapo juga terkait dengan kamp konsentrasi, meski institusi ini tak punya kendali administratif atasnya Gestapo lebih berurusan dengan pemenjaraan tahanan politik dan punya wawonang menginterogasi tahanan di kamp Sebagai polisi keamanan negara, Gestapo berusaha menangkal jaringan matemat atau orang yang dianggap berbahaya bagi negara Menurut catatan Jacques Delarue dalam The Gestapo, A History of Horror, 2008-1992, Gestapo sudah biasa memasang mikrofon dan alat perekam di rumah-rumah yang dicurigai Tak ada yang aman dari praktik seperti ini Di tahun 1934, Dr. Schach terkejut dan merasa tidak nyaman setelah menemukan mikrofon di ruang menggambarnya Tulis Jacques Delarue Semuanya tentu dilakukan atas nama negara, karena negara boleh mencurigai siapa saja Terima kasih telah menonton!